Halo guys, selamat datang di channel Pande ID. Sebelum saya mulai videonya, silakan support channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan jangan lupa klikkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Like juga videonya jika kalian suka, dan dislike jika kalian tidak suka. Tanpa berbahasa-bahasa lagi, mari kita mulai videonya. Oke guys, di video kali ini, saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya mengatasi masalah IP block di game Point Blank. Karena di video sebelumnya, ada yang request dibuatkan video untuk mengatasi masalah ini, dan juga saya lihat di kolom komentarnya banyak juga yang mengalami masalah yang serupa. Jadi saya buatkan saja videonya. Sebelum mulai ke cara mengatasinya, disini saya ingin mengingatkan kepada kalian agar tidak mempercepat maupun men-skip video ini. Karena kemungkinan kalian akan kelewatan informasi yang sangat penting, dan itu bisa mengakibatkan kalian gagal paham. Jadi pantangin terus videonya sampai selesai. Nah sekarang langsung saja, saya jelaskan cara mengatasinya. Pertama-tama, masuk ke Google. Nah disini, kalian harus mendownload game Point Blank sesuai dengan koneksi internet, serta server yang sesuai dengan tempat kalian berada. Yang pertama, jika kalian berada di Indonesia, ketik disini Point Blank Indonesia. Nah seperti ini, jika kalian berada di Indonesia, jangan sampai salah tempat website atau server download dari game Point Blank ini. Nah untuk tempat downloadnya disini, di website resmi dari Point Blank Indonesia, Point Blank ID, yang isi kode ID di belakangnya. Nah ini adalah server Point Blank Indonesia, jadi download dari sini. Nah bagi kalian yang berada di luar negeri, itu silakan pastikan bahwa kalian mendownload Point Blank sesuai dengan server tempat negara kalian berada. Nah caranya, ketik saja Point Blank, lalu ketik negara tempat kalian tinggal. Misalnya disini Point Blank Thailand, misalnya kalian tinggal di Thailand. Nah seperti ini, maka akan muncul website resmi dari Point Blank Thailand. Nah disini kodenya itu TH atau Thailand. Nah jika kalian tinggal di negara lain, seperti itu saja, ketik saja Point Blank, lalu negara tempat kalian tinggal. Agar nantinya server dan juga koneksi internetnya itu sesuai dengan game Point Blanknya, jadi tidak salah server. Nah bagi kalian yang sudah mengetik Point Blank, lalu negara tempat kalian tinggal, setelah itu tidak muncul website resmi Point Blank di negara tersebut, atau tidak muncul server resmi dari Point Blank di negara tempat kalian tinggal, itu kemungkinan Point Blank tidak membuka server di negara tempat kalian tinggal itu. Nah ini sebagai contoh, misalnya Point Blank Jepang. Nah seperti ini misalnya Point Blank Jepang, nah bisa dilihat tidak muncul server Point Blank yang ada di Jepang, melainkan yang muncul di sini yang di Indonesia. Jika seperti itu, itu kemungkinan servernya tidak buka di negara tersebut. Jadi cara untuk mengatasinya, disini kalian harus menggunakan VPN. Jadi silakan download VPN, lalu atur VPN tersebut di negara yang support game Point Blank atau servernya on, contohnya Indonesia, Thailand, maupun negara lainnya yang support, Singapura atau Malaysia juga support. Setelah itu download game Point Blanknya sesuai dengan server yang kalian pilih di VPN itu. Karena jika tidak seperti itu, kalian tidak bisa memainkan game PB-nya, karena tidak ada server PB di negara tersebut. Nah untuk VPN yang digunakan itu bebas, terserah kalian mau gunakan yang mana, yang penting downloadnya itu di Microsoft Store. Jadi tempat download resmi di Windows, di Microsoft Store, kalian download saja di sana. Nah jika semuanya sudah benar, internet yang kalian gunakan misalnya sudah dari negara yang kalian tinggali. Lalu server yang kalian pilih itu sudah benar, downloadnya dari Point Blank tempat kalian tinggal atau negara tempat kalian tinggal. Jika sudah seperti itu, maka kalian akan bisa memainkan game PB ini tanpa masalah IP block ini. Saya tekankan lagi, jangan sampai kalian salah tempat downloadnya atau website downloadnya. Memastikannya cek saja kode di belakangnya, ini biasanya kode negara. Kalau ID itu Indonesia, kalau Thailand TH, nah kalau Malaysia seperti ini dia jadi satu sama Singapura. Nah seperti ini, dan lain sebagainya. Baik, saya lanjut ke cara berikutnya. Nah di cara ini, silakan kalian coba untuk merestart wifi yang digunakan. Misalnya kalian menggunakan wifi dari provider tertentu, coba modemnya itu dimatikan lalu dihidupkan lagi, agar wifinya terrestart. Jika masalahnya masih muncul, kalian bisa mencoba menggunakan wifi yang lain. Misalnya dari wifi modem ke hotspot wifi HP, dan jika masih saja muncul masalahnya, coba hotspot wifi menggunakan HP yang lainnya. Jadi coba-coba saja menggunakan jaringan internet dari berbagai sumber. Nah sekarang saya akan next ke cara berikutnya. Nah di sini, pastikan kalian menggunakan Windows yang terbaru. Nah untuk minimalnya, saya sarankan Windows 10. Jadi bagi kalian yang masih menggunakan Windows di bawah Windows 10, silakan upgrade ke Windows 10 atau Windows 11. Nah di sini minimal Windows 10. Nah jika sudah update ke Windows 10 atau Windows 11, lalu klik di sini check for update, agar Windowsnya itu terupdate. Nah nantinya Windows akan mengupdate semua komponen dari PC-nya. Contohnya driver-driver komponen PC yang kalian miliki. Nah lanjut ke cara berikutnya. Nah untuk cara ini, silakan kalian menuju ke search box, lalu ketik di sini CMD. Nah ini dia, lalu buka CMD Run as Administrator. Jika sudah muncul CMD seperti ini, lalu selanjutnya ketik seperti yang saya ketik ini. Nah seperti ini, lalu klik enter. Lalu akan muncul di sini notifikasi successfully atau berhasil. Lalu selanjutnya, ikuti ketik seperti yang saya ketik ini. Nah seperti ini, lalu klik enter. Jika sudah, lalu silakan restart PC maupun laptop yang digunakan. Jika sudah restart, lalu masuk kembali ke CMD Run as Administrator seperti ini. Jika sudah, lalu ketik seperti yang saya ketik ini. Lalu klik enter. Jika sudah muncul successfully seperti ini. Next, ketik lagi seperti yang saya ketik ini. Lalu klik enter. Lalu selanjutnya, ketik lagi seperti yang saya ketik ini. Lalu klik enter. Lalu selanjutnya, yang terakhir ketik lagi seperti yang saya ketik ini. Lalu klik enter. Jika sudah, lalu close saja. Kalian tidak usah khawatir mengikuti cara yang tadi saya jelaskan. Karena singkatnya, itu merupakan cara untuk merefresh koneksi internet. Nah sekarang, coba buka game point blanknya dengan cara klik kanan. Lalu Run as Administrator. Setelah itu, seharusnya kalian sudah bisa memainkan game point blanknya tanpa kendala. Nah bagi kalian yang berhasil dan bisa memainkan gamenya dengan lancar, jangan lupa komen di kolom komentar ya guys ya. Nah jadi itu dia guys, cara untuk mengatasi masalah IP block di game point blank. Nah jika kalian sudah mendownload game point blanknya di server yang sesuai dengan negara tempat kalian tinggal dan juga dengan koneksi internet tempat kalian tinggal. Atau jika di negara tempat kalian tinggal itu tidak ada server point blank. Kalian bisa menggunakan VPN, lalu atur VPNnya ke negara yang server WBnya itu on. Contohnya Indonesia, Malaysia, Singapura, apalagi itu Thailand dan lain sebagainya. Lalu kalian sudah merestart koneksi internet atau menggunakan koneksi internet yang lainnya. Lalu sudah mengikuti setting CMD atau setting refresh IP atau setting refresh koneksi internet. Maka seharusnya kalian sudah bisa memainkan game PB ini tanpa masalah. Baik, saya rasa itu saja untuk video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau hal-hal yang belum dipahami, ketik saja di kolom komentar atau di mig ke atpandig2021. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you, bye bye. Sampai jumpa.